Hari ini aku habis diusir sama Satam di Puri Santrian Sanur, katanya aku gak boleh duduk di pinggir pantai itu, itu milik pribadi, itu milik hotel, terus aku ditanya aku tamu hotelnya itu gak? ya jelas aku bukan, aku cuman lancong aja ke sini kan, ke pantainya ini, pantainya kan milik publik kan, milik umum, terus dia usir aku dong, dia suruh aku pergi dari sini, dari sini ya ampun Tuhan ini pantai luas banget, Satam itu berusir banget ya ampun, aku baru tau loh kalau hotel itu bisa punya pantai, ya ampun, mis deh, ya ampun aku masih shock banget, ya ampun ngapain, aku diusir ya, ini emang punya siapa sih pantainya, serius aku nanya ya, ini siapa sih yang punya pantai ini, terus disebelahnya itu ada kayak villa, villanya itu sih private juga, tapi orang-orang masih bebas kok, duduk-duduk di depan pantainya itu gak ada yang ngelarang, bahkan satpamnya gak ada yang ngelarang sama sekali kok, itu loh itu juga villa besar, kenapa ya kayak gitu ya kebayang gak sih, misalnya kalau kamu sedang duduk di pinggir pantai umum kayak gini, terus tiba-tiba kamu diusir, katanya kamu bukan tamu di hotelnya itu, gimana sih perasaanmu, sedangkan kamu waktu itu ngajak anak lagi main, terus satpam itu tega banget musir, karena katanya bukan tamu di hotelnya itu, ya ampun aku cuma duduk di pinggir pantai, main-main air, udah itu aja, gak gangguin tamunya, kok aku bukan sampah, aku bukan, aku, iya aku orang biasa emang, tapi jangan dong kayak gitu sama orang lokal, mentang-mentang kita orang lokal, kita diginiin banget ya Tuhan selamat menikmati